Intro Forkopimda Majalengka, jelang pelaksanaan operasi lilim dan tahun baru 2019 melakukan pengecekan ke sejumlah pos pengamanan baik di jalur arteri maupun di pos pengamanan res area Tol Cipali. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan pengamanan jalur lalu lintas menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019. Pengecekan ini dimulai dari pos pengamanan di alun-alun kota Majalengka yang kemudian menuju pos pengamanan perempatan Kadipaten dan pos pengamanan di dua res area Tol Cipali yaitu di res area Kilometer 166 dan res area Kilometer 164. Pengecekan ini juga dipimpin oleh sekretaris daerah Majalengka didampingi Kapolres, Kasat Lantas, Dandim, Kasat Pol PP, dan Kadis Hub Majalengka. Tujuan dilaksanakannya pengecekan ini dalam upaya untuk mengetahui langsung kesiapan pos pengamanan dan juga kesiagaan para personil petugas gabungan yang ditempatkan di pos-pos pengamanan. Selain itu juga untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada para pengguna jalan. Kapolres AKBP Mariono menekankan kepada petugas untuk selalu waspada dan tidak lengah dalam menjalankan tugas dan menghimbau kepada salah satu pemudik yang melewati jalur Tol Kertajati agar tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kendaraan. Kita punya dua pospam di jalur Tol ya, yang pertama di kilometer 166 yang baru saat kita lihat dan posisinya sudah sangat stand-by dan semua petugas sudah on time. Kemudian nanti kita akan monitoring di kilometer 164 yang jalur Cirebon, Jakarta. Itu barangkali di dua jalur ini ada dua pospam yang akan kita melakukan untuk memberikan pelayanan, penyamanan kepada para penggunaan negara Tol di wilayah kami. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Teribrata TV. Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!